Tidak ada dua orang anggota bawah selu Kabupaten Pekalongan yang mengalami keguguran saat menjalankan tugas pada pemilu serentak 2019 lalu mendapatkan santunan. Santunan ini merupakan bentuk kepedulian bawah selu pusat dan pemerintah terhadap para penyelagara pemilu. Pemberian santunan kecelakaan kerja ini diberikan oleh Kewaslu RI, Bada Siti Huzaimah, dan Urfamu Bashiroh, yang merupakan warga Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Pemberian santunan kecelakaan kerja diwakilkan oleh bawah selu Kabupaten Pekalongan dengan nilai masing-masing mendapatkan uang sebesar 16,5 juta rupiah. Sebelumnya, verifikasi dilakukan oleh bawah selu Kabupaten, Provinsi, dan Pusat untuk memastikan kelayakan Siti dan Urfamu mendapatkan santunan. Siti Huzaimah keguguran saat melakukan pengawasan di salah satu TPS di Kecamatan Wiradesa. Ia sebelumnya mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit, namun janin dalam kandungannya tidak tertolong. Siti Huzaimah dan Urfamu Bashiroh diduga kelelahan pada saat bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu pada bersilam. Bagaimana dengan apresiasi dari bawah selu Kabupaten Pekalongan ini? Ya, saya ya berterima kasih, sudah ada perhatian dari bawah selu. Ya, saya ya, gimana ya, mau dibilang senang ya, gimana, mau dibilang sedih ya, gimana, soalnya kan saya dapat tindukan dari selakaan gitu. Sementara Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Nur Anis Kurli yang mengungkapkan, jika santunan diharapkan bisa meringankan beban penerima. Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait perekrutan pengawasan TPS pada pemilihan bupati mendatang. Yang kecelakaan kerja pada pemilihan bupati 2019, jadi kemarin pada bulan April, 17 April itu jajaran kami di tingkat pengawas TPS itu ada yang mengalami keguguran, yaitu Ulfamu Basirov dan Siti Husema, yang dulu barang-barang kita jenguk di Rumah Sakit Kraton ya, yang memang kegugurannya itu belum selesai pada pengawasan di TPS, jadi masih mengawasi di TPS. Ada proses kerja, ya? Nah, ini proses kerja di tanggal 17 tersebut. Bawaslu saat ini sedang mempersiapkan seleksi pengawas kecamatan untuk pilih keda serentak 2020 mendatang. Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendapatkan anggaran 7,2 miliar rupiah pada belikada Kabupaten Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.